Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Masih di channel Junaidi Faya Kali ini kita akan membahas sebuah materi Dimana materi yang akan kita bahas Disini bisa kita lihat ya Ada gambar sedang mengangkat peralatan rumah tangga Di saat dia sedang mengalami kebanjiran Materi ini merupakan bab ke-12 dari muatan pelajaran PMBJ Ada pun materinya yang tepatnya adalah Bahaya banjir Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 1 SD Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini Yang pertama mampu menjelaskan penyebab banjir dengan benar Kemudian yang kedua mampu menjelaskan Akibat banjir yang terjadi dengan benar Dua hal ini merupakan target kita pada video pembelajaran kali ini Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Yuk disimak dan diperhatikan benar video ini Agar kamu mudah memahami materi yang sedang dijelaskan Mengenal penyebab banjir Nah Amatilah gambar berikut Nah kira-kira kalau gambar kayak gini Gambar apa ya Apakah kamu pernah melihat keadaan seperti itu Nah seperti itu maksudnya yang digambar Jika kamu pernah silahkan diisi ya Di kolom komentar yang telah tersedia Ceritakan pula Tentang hal yang kamu alami Jika kamu mendapatkan gambar yang seperti tersebut Banjir Banjir disebabkan oleh hujan dras Banjir juga disebabkan oleh perilaku manusia Saluran air menjadi tersumbat Air hujan tidak mampu mengalir Akibatnya air meluap ke darat Dan menggenangi wilayah tersebut Jadi ini ya dampaknya ya Kalau kita Tidak mau ya Menjaga kebersihan salah satu dampaknya adalah Mendapatkan banjir Mengenal akibat bahaya banjir Kamu sudah tahu tentang penyebab banjir Tadi ya Membuang sampah sembarangan Kemudian kamu melihat Selokannya Mampet kamu biarkan Nah itu adalah salah satu Dari banyak Penyebab banjir yang ada Banjir berpengaruh tidak baik Banjir pasti merugikan Berikut beberapa akibat banjir Yang dapat kita rasakan ya Pada saat kita terkena banjir Masyarakat yang terkena banjir Tidak bisa leluasa melakukan rutinitas Nah rutinitas itu adalah aktivitas Begiatan sehari-hari Kita tidak bisa melakukannya dengan leluasa Tidak bebas Inilah dampak dari banjir Kemudian yang kedua Meningkatnya penyebaran penyakit Nah setiap banjir melanda Biasanya itu ada penyakit yang mengiringinya Bisa penyakit diare Atau disebut dengan berak-berak Ada juga penyakit sakit perut Karena sering main banjir-banjiran Dan ini adalah penyebab Penyakit yang menyertai dari banjir yang ada Tiga Banyak harta benda yang hilang karena banjir Entah karena tenggelam atau rusak karena banjir Jadi harta benda kita yang kita miliki di rumah Itu bisa tenggelam atau rusak karena banjir Kalau hartanya berupa bangku Maka bangkunya akan mengalami kerusakan Empat kegiatan menjadi terhambat Mau pergi sekolah, mau pergi kerja Jadi terhambat gara-gara kita mendapatkan banjir Lima meningkatnya pengangguran karena lahan pekerjaan yang tidak bisa dipakai secara optimal Karena banjir Pak Tani ketika melihat sawah dan padinya itu terkena banjir Akhirnya dia tidak bisa bertani kembali Oleh karena muncullah pengangguran-pengangguran baru Selain dia rugi Dengan padi yang sedang ditanamnya Kemudian juga dia rugi dari waktu yang sudah dia lakukan Cara menanggulangi banjir Nah disini ada Husni dan Layla Kemudian Husni bertanya Bagaimana cara menanggulangi banjir ya Layla Kemudian Layla menjawab Ayo bantu Husni untuk memecahkannya Banjir dapat mengakibatkan kerugian Ada harta benda bahkan nyawa Banyak rumah yang terendam Banyak harta benda yang hanyut Berikut cara menanggulangi banjir Nah disini ada 6 ya Cara menanggulangi banjir Kalau kita baca dari yang atas ini Menjaga lingkungan sungai secara baik Jadi kalau ada sungai, kali, selokan yang ada di sekitar kita Pastikan airnya mengalir dengan lancar Lumpur yang ada di dalamnya dikeruk Sehingga airnya lancar mengalirnya Kemudian tidak membuat rumah di pinggiran sungai atau kali Nah ini penting ya Sehingga aliran kali menjadi kecil Menjadi sedikit Akhirnya berdampak banjir Tiga, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi Nah ini juga penting nih Kalau di hutan-hutannya Di hulunya banyak pohon Kemungkinan banjir itu akan sedikit Karena semua air yang datang ya Itu akan diserap oleh akar-akar pohon Kemudian yang keempat Membuang sampah pada tempatnya Dan ini adalah perilaku yang memiliki iman Karena iman adalah menjaga kebersihan Iman adalah bersih Merupakan bagian dari sebagian iman Lalu yang kelima Rajin membersihkan saluran air Biasanya ini dilakukan pada saat kita gotong Dan yang terakhir ke enam Menjaga lingkungan sekitar Nah menjaga ini Bisa merawatnya Memeliharanya Sehingga lingkungan kita Bersih, rapi, dan enak dipandang Inilah enam cara Kita dalam menangulangi banjir Agar kita tidak terkena dampaknya Nilai baik dalam menangulangi banjir Tempat tinggal dan daerah sekitar harus dijaga Lingkungan alam dijaga kelestariannya Lingkungan rumah dijaga kebersihannya Semua itu untuk mencegah bencana Bencana banjir sangat merugikan Berikut nilai baik dalam menangulangi banjir Nah nilai baiknya apa saja Pertama Kalau kita lihat ya disini disiplin Peduli lingkungan Kemudian tanggap Cekat Dan yang terakhir peduli terhadap kebersihan Inilah empat nilai baik Ketika kita bisa menangulangi Bahaya banjir yang ada Mudah-mudahan empat ini Nilai baik ini Bisa kita miliki Dan harus kita perhatikan dengan baik Sehingga kita memiliki terus nilai baik yang ada Setelah kamu menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Kemudian kamu menemukan soal latihan berikut Dimana soal latihan ini Terdiri dari 5 soal Dan soal-soalnya berasal dari Pembahasan yang sedang kita Bicarakan Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat Dimana jawaban tersebut berasal atau bersumber dari hasil kamu sendiri Tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain Selamat mengerjakan Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya Silakan kamu mengulangi kembali video ini Dari awal hingga akhir Mudah-mudahan dengan cara tersebut Kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini Kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu Sekian dari saya Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton